ditetapkan dari 6.500 rupiah menjadi 8.500 rupiah. Harga solar ditetapkan dari 5.500 rupiah menjadi 7.500 rupiah. Untuk rakyat kurang mampu disiapkan perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sehatera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintas yang dapat segera digunakan untuk menjaga daya beli rakyat dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif. Pasti akan bermunculan pendapat yang setuju dan tidak setuju. Pemerintah sangat menghargai setiap masukan-masukan. Semoga keputusan pengalian subsidi ke arah sektor produktif ini merupakan jalan pembuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, Menteri terkait akan memberikan keterangan lebih risik. Terima kasih.